Marissa, I love you, forever, forever. Ikang Fauzi ungkapkan rasanya cintanya yang mendalam kepada almarhumah sang istri, Marissa Hakwe. Seperti diketahui, artis senior Marissa Hakwe mengembuskan napas terakhirnya pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 pukul 047 waktu Indonesia Barat di kediamannya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Kepergian yang mendadak itu pun membuat sang suami, Ikang Fauzi tampak sangat terpukul. Selepas prosesi pemakaman di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024, Ikang Fauzi pun mengungkapkan perasaan cintanya kepada sang istri. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir di sini dan memberikan doa yang setulus-tulusnya sampai dikebumikannya istriku tercinta. Ujar Ikang Fauzi selepas prosesi pemakaman di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024. Ikang pun membagikan bagaimana sosok Marissa Hakwe di matanya. Bahkan, Ikang menyebutkan kalimat romantis untuk sang istri tercinta. Masya Allah dia wanita yang hebat. Dia berjuang mendapatkan gelar profesor hingga titik napas terakhir. Kami saling memanggil, love, satu sama lain. Marissa, I love you forever, kata Ikang. Ia pun mengatakan bahwa cinta yang ada saat ini adalah cinta karena Allah. Sehingga dirinya harus ikhlas jika Marissa Hakwe meninggalkannya untuk selama-lamanya. Kami saling cinta, tapi cinta kami di usia dini itu karena Allah. Ketika Allah memanggilnya, saya ikhlas. Lanjutnya, sementara itu, pada saat prosesi pemakaman, Ikang Fauzi tampak ikut menggotong keranda jenazah dan turun ke liang lahat serta memberikan azan terakhir untuk Marissa Hakwe. Marissa, love, I love you forever, forever. Tapi cinta kita, untuk seusia gini, mudah cinta karena Allah. Jadi semua cinta karena kita cinta sama Allah. Jadi kalau Allah yang memanggil, is requiring you, harus ikhlas. Ya. Ikhlas. I love you, love. Itu bisa cintanya. Bukan temannya juga. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.